Selamat siang Pak Selamat siang Pak Sekarang bagi warga negara yang baik nih Pak Bapak kan yang tinggal di Jakarta nih Pak Tentu melihat perbincangan politik dan sosial itu sangat kental di Jakarta ya Pak ya Betul Pak Kental di medsos, di televisi, mungkin sehari-hari juga ya Pak Lagi ngopi-ngopi gitu Pak ya Nah kebetulan ini kan akan ada Bukan kebetulan ya, memang sudah jadwalnya gitu Akan ada pilpres nih Pak Tahun 2019 Kemudian juga serentak itu ada pemilihan anggota DPR, DPD Juga MPR gitu Pak ya Kalau Bapak pribadi Pak ya Memandang itu pesta demokrasi itu yang lebih seru itu yang mana Pak Pemilihan presiden, DPR, MPR atau DPD Pak Kalau Bapak nih Kalau saya lihat ya, saya hanya melihat ya Pak ya Melihat sih pemilihan presiden itu lebih seru Lebih seru, iya Kenapa bisa begitu Pak? Apa Bapak belum punya calon anggota DPR nih? Kenapa Pak? Anggota DPR ya? Masa ya buat saya itu Milih anggota DPR itu siapa mau dipilih Pak? Nanti kan ada daftarnya Itu seperti milih kucing dalam karung buat saya Pak Tapi kalau disuruh milih kucing beneran gimana Pak? Lebih gampang mana Pak? Lebih gampang mana? Lebih gampang milih kucing Nah tadi Bapak kan sudah sebutkan bahwa Pemilihan presiden itu bakal seru nih Pak ya Menurut Bapak itu akan ada tiga poros Atau hanya dua yang bakal bersaing ini Pak? Katakanlah misalnya Pak Jokowi ya Itu kan sudah dibutuskan ya oleh PDIB Waktu Rakernas di Bali Katanya Jokowi sekali lagi Untuk dua periode 2019 sampai 2024 kan gitu Pak ya Kalau misalnya kalau hanya dua Berhadapan dengan Pak Prabowo nih Pak Oh iya Ini menurut Bapak peta kekuatan itu bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Ya seperti tahun lalu mungkin agak imbang ya Oh gitu ya Pak Karena mendukung Pak Prabowo juga banyak Terus gitu Jokowi juga banyak Nah kira-kira nih Pak Yang harus dilakukan oleh masing-masing calon ini apa nih Pak? Baik Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan Katanya Bapak pinginnya seru nih Pak Ya saya pinginnya apapun Apa ya kita sebagai warga negara raya kecil Itu kan sebuah kompetisi Pak ya Iya betul Nah sebuah kompetisi Kompetisi lah yang baik Yang jujur Dan gak ada apa itu namanya orang pintar bilang itu Black campaign gitu Wah Apalagi itu Pak Islam black campaign yang gak boleh itu Pak? Ya Menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang gak baik lah Dengan Hoag Nah orang bilang sekarang hoag gitu Oke Tapi yang penting Jangan sampai korbankan Rakyat itu hanya untuk kepentingan elit Karena elit itu hanya suka Memanfaatkan Rakyat kecil pada waktu Sistem seperti ini nih Keadaan seperti ini nih Pesta politik Waktu pesta demokrasi Iya betul Maksudnya Bapak Pesta demokrasi itu harusnya gembira gitu Pak ya Seru tapi gembira gitu Waktu itu seneng gak ada pakut Iya Nah Katakanlah nih Pilpresnya itu dilakukan Besok nih Pak Kira-kira gitu ya Nah dalam hati Bapak Itu Bapak Condong kemana Bapak akan mencoblosnya gitu Kalau saya Pak Kan Tapi Hanya soal prediksi ya gak Enggak ini ya Kalau prediksi Bapak pribadi Bagaimana Pak? Kalau prediksi besok ini Mungkin sih Jokowi ya Tapi kalau saya Saya pribadi Tidak mau masuk ke Politik ya Istilahnya Tapi pada akhirnya Bapak kan harus memilih nih Ya memilih Tapi pengamatan saya sih Jokowi masih bisa menang gitu Tapi Saya tidak mau masuk Misalnya ya Ikut sana Ikut sini Itu saya gak Gak mau Kecuali nanti setelah Di Bilik pencoblosan gitu Di bilik pencoblosan itu Terima kasih Sub indo by broth3rmax